Intro Seribu bendera merah putih berkibar di Pantai Holtekam, Jayapura, Papua dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 Dengan mengusung tema Bersatu Bangun Bangsa pengibaran pada Kamis Petan 27 Oktober 2022 itu melibatkan 1.200 pemuda Papua Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua Jan Christine Arebo mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk membentuk semangat, membangkitkan rasa nasionalisme serta mengajak para pemuda-pemudi mencintai negara kesatuan Republik Indonesia Rangka menyongsong Hari Sumpah Pemuda Kirap bendera merah putih dan bakti sosial yang kami lakukan ini adalah untuk merangsang semangat pemuda dan membangkitkan nasionalisme pemuda khususnya di Tanah Papua untuk kembali mencintai negara kesatuan Republik Indonesia Kegiatan ini juga kami libatkan semua teman-teman pemuda dari sekolah SMA dan juga dari teman-teman pemuda organisasi untuk bersama-sama menyatakan sikap bahwa kami pemuda Indonesia mencintai negara kesatuan Republik Indonesia Pada peringatan ini, asisten teritorial KASDAM 17 Cendrawasi Kolonel Infantri Yarnedi Mulyadi mengajak pemuda-pemudi untuk terus bersemangat, berjiwa kreatif serta memiliki energi yang positif untuk membangun Papua Agar pemuda-pemuda Papua harus kuat, harus kuat, harus semangat, harus kreatif, harus mempunyai energi yang full Tidak boleh kenal Permasalahan-permasalahan yang ada sekarang di Papua itu harus kita hadapi dan harus kita hadapi Pemuda tidak boleh teromong ambil Pemuda tidak boleh terpengaruh dari hal-hal yang negatif Tim Liputan Papua Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!